hi everyone balik lagi aku bikin reading kali ini request dari kalian juga ini reading tentang Arias di bulan Juni 2019 sebelumnya aku ngucapin makasih buat kalian yang udah subscribe udah likes udah kasih komentar juga makasih banget ya lalu yang buat yang request untuk reading Aries di bulan Juni ini aku udah siapin di sini udah shuffle dan ini aku siapin dari tiga deck tiga deck yang berbeda sudah siap para Arias untuk mendengar reading kali ini mulai aja ya oke wah oke kayaknya Aries untuk Arias di bulan Juni sedikit agak kelelahan ya aku buka dulu deh semuanya oke yang aku lihat disini untuk Arias ini bulan-bulan yang melelahkan bulan-bulan maksudnya ini bulan yang melelahkan buat kalian ya disini ada nine of sword eight of sword ini dua-duanya nih kalian tuh ya aku lihat ya kalian tuh kayak bangun dari mimpi buruk capek banget bulan ini entah itu tentang kerjaan entah itu perasaan kalian ya dan kayak merasa terjebak dalam situasi tertentu gitu jadi kayak nggak bisa berpikir jernih dan eh dengan karena itu kalian harus menemukan inspirasi baru ya disini ada the devil juga bulan yang nggak penuh sih apa ya ya banyak cobaan yang akan kalian lalui nanti di bulan Juni di tiga kartu pertama ini sangat sedikit stress ya buat para Arias di bulan Juni kayak ada depresi tertentu tentang pekerjaan mungkin atau tentang kehidupan kalian yang mungkin kayak kok hidup kayak gini-gini aja ya gitu tapi kalian saatnya menentukan sendiri nanti kan ini kalian dapat kartu justice ya kalian disuruh menemukan mencari inspirasi baru gimana caranya kalian biar bisa keluar dari zona yang melelahkan ini di bulan Juni kalian harus menggali inspirasi menemukan sesuatu yang baru di bulan Juni untuk keseimbangan hidup kalian keseimbangan pikiran dan kesehatan ya pikiran badan itu harus harus dipikirkan ya untuk di bulan Juni ya pikirin kesehatan juga jadi jangan jangan sampai kebawa stress depresi harus dijaga harus di maintain kesehatannya dan kalau Queen of Pentacles juga disini alhasil akan ya sayangnya diri sendiri lagi kah pikirkan kesehatan diri itu yang utama oke itu untuk yang di deck pertama aku lihatnya kayak gitu lebih ke kesehatan kayaknya maintain diri sendiri lebih cintai diri sendiri lagi lalu berikutnya ada Ace of Cups disini kalian harus keluar dari zona melelahkan ini dulu baru kalian bisa bahagia itu kan Ace of Cups ini aku lihatnya ya kartu bahagia kartu perasaan yang senang gitu ada awal yang baru ada ada awal yang indah dan ready untuk tantangan-tantangan berikutnya gitu jadi aku udah udah dirilis ke kelelahan-kelahan ke masalah-masalah sebelumnya udah dirilis jadi kalian punya semangat baru dan siap untuk menjalani tantangan berikutnya atau kerjaan berikutnya di tuh kayak gitu dan ya kalian ready ini ready melakukan action dan disini kalian mulai berfikir lagi menggunakan pikiran lagi ya mengolah otak lagi ini kayaknya lebih kekerjaan ya aku lihatnya lebih kekerjaan nih dan kalian merencanakan dengan baik nanti sehingga pada akhirnya akan sukses ya kita lihat kartu berikutnya ada tiga kartu lagi ya oke so pesannya caranya agar kalian bisa rilis dari emm kelelahan atau problem yang dihadapi ini komunikasikan ya ini komunikasikan atau bicarakan curhat dengan temen mungkin atau keluarga gitu kan kalau ada masalah itu siapa tahu kalian dapat solusi dari setelah curhat sama temen atau sama keluarga gitu minta masukan dari dari mereka atau mungkin cuman sekedar cerita melepaskan ngeluarin unek-unek kalian gitu biar gak terbebani sendiri gitu kalau diceritain kan kadang-kadang ah lega gitu perasaannya lega ya gitu jadi harus dikomunikasikan dibicarakan keluarin semua unek-uneknya dan dapet nine of swords lagi artinya semua kelelahan-kelelahan ini emang ya harus kalian lalui komunikasikan lagi gitu swords-swords juga tentang komunikasi kan ini tentang relation koneksi koneksi tentang koneksi juga bisa jadi dapet koneksi baru juga di bulan Juni ya tentang kerjaan aku kayak lihat emm kalian dapet klien klien baru atau kalian lebih aktif emm kerjaan itu lebih aktif jadi banyak klien baru atau klien-klien lama tuh berdatangan lagi kartu koneksi name of sword aku lebih ngelihat ini kalian dapet dua nine of sword ya disini kalau disini untuk aku ngelihat untuk permasalahan kalian kalau disini aku ngelihat ini pesan buat kalian jangan sampai kelelahan lagi jangan sampai kelelahan lagi di maintain lagi kesehatan kalian karena ya seperti yang aku bilang ee kalian bakal dapet klien baru atau klien-klien lama berdatangan lagi itu cukup membuat kalian lelah jadi kalian harus emm maintain sendiri lagi maintain waktu waktu atau waktu lagi jangan sampai kelelahan gitu dan ya ada the star disini banyak peluang aku melihat ini banyak yang untuk pekerjaan ya banyak peluang banyak kesempatan ya ini di bulan Juni buat Aries yang aku lihat adalah karir kalian menanjak meskipun agak berat di awal melelahkan but it's okay karena ini waktunya kalian emm progressnya naik jadi semakin naik semakin emm semakin apa semakin ada tantangan gitu itu segitu aja mungkin buat Aries pesannya adalah jaga kesehatan kalian ya jangan lupa banyak olahraga minum vitamin kalau perlu ya musimnya sekarang udah musim dingin sih disini udah mulai jadi hawanya dingin udaranya so that's all thank you buat yang udah request Aries di bulan Juni 2019 semoga reading ini bermanfaat buat kalian ya kalau ada yang request lagi mau reading apa selanjutnya boleh tulis di kolom komen ya thank you for watching and see you on the next reading bye